Kalau begitu saya yang sesuai Saya coba dulu ya Saya coba Coba sekarang Baik bagaimana Sudah muncul Pak Irman Baik Bapak Ibu sekalian Automatic assessment Saya rasa ini Bapak Ibu Karena Sejak adanya pandemi ini Dikeluarannya keputusan menteri Begara dari rumah Maka waktu aktivitas Pembelajaran itu Kita lakukan di rumah Baik pemberian tugas Maupun melakukan penilaian Nah Saya sendiri Saya padam bahwa Saya sangat Apa ya Kualahan Dalam kegiatan Pembelajaran dari ini Sebab Ada beberapa faktor Faktor salah satunya itu HP yang dimiliki oleh siswa Itu adalah Mereka orang tuanya Jadi Ketika saya memulai Kegiatan pembelajaran Pagi hari Yang dari 26 siswa Kadangnya itu 10 Nah mereka itu Selebihnya dapat Dapat mengikuti kegiatan itu Di pukul 5 sore Setelah Orang tuanya pulang dari kantor Maksudnya di malam hari Jadi Pembelajaran online ini Memang sangat Menyitau Kita semua Karena Aktifitas belajarnya itu Dari pagi sampai di malam hari Dan bahkan Untuk Memeriksa tugas-tugasnya itu Sampai beberapa hari Ya Karena juga Saya sudah bingung Ini tugas yang di hari apa Seperti itu di hari apa Ini tugasnya Yang mereka seringkan di hari ini Seperti itu Nah Kualangan-kualangan Seperti itu di awal Setelah saya Kembali Ternyata Saya Terlambat Ya Mengantisipasi pada Sematika penilaiannya Tugas-tugas yang diberikan Peserta didik itu Dalam bentuk Apa ya Baik video Baik Foto Maupun Gambar rekaman Dan sebagaimana Sebagai Selain itu Itu Seharusnya Sejak awal Kita mempersiapkan Lembaran-lembaran Untuk Kriteria Nilainya Nah Terkait Kegiatan penilaian itu Saya menganggap Mengapa Apotifisme ini Sangat penting Dalam Pembelajaran Daring Karena Suatu yang berbedanya Kita tidak dapat Apa ya Menyentuh langsung Pekerjaan Peserta didik kita Nah Kehidupan yang Webar Apa sebenarnya Autentic admin itu Yang sudah kita Ketua bersama Bahwa Autentic admin adalah Segment yang Membentuk Kompetensi Peserta didik kita Dari mana Kita Berikan Sebuah ruang Sebuah rana Untuk Menilai Kejauh mana Keberhasilan Peserta didik kita Dengan melakukan Sebuah Assessment Nah Bapak Ibu bisa melihat Tiga gambar Di depan ini Di layar Menurut Bapak Ibu Yang manakah Kategori Sebuah kompetensi Dalam penilaian Ada tiga rana Pada sesuai gambar tadi Kita memilih Kognitif Psikomotorik Dan afektif Nah Untuk penilaian tersebut Untuk kognitif Itu ada rana Tulis Dan desain Sikomotorik Afektif Namun Untuk respon sisual Dapat dilakukan Dengan tulis dan desain Praktek Maupun Perilaku Dan untuk Teknik-teknik penilaian Nah Dalam Sebuah Assessment Itu Assessment Assessment Dapat dilakukan Melalui Pencil paper test Penilaian produk Projek Praktik Portfolio Dan Sikap Namun saya tidak akan Membahas Kesemua ini Pencil paper test Produk Projek Praktik Portfolio Sikap Kita hanya masuk Ke satu saja Kita masuk ke Portfolio saja Seperti itu Nanti Mohon Bapak Ibu Karena disini Kita sama Saya Belajar Bapak Ibu Senior-senior saya disini Nanti kita bagaimana Jika Ada pertanyaan-pertanyaan Berkembang Mungkin Kita saling Sharing Nantinya Nah Untuk Untuk Singkat Untuk paper Pencil paper test Itu Kita melakukan Tes Terpulis Baik tes objektif Maupun non-objektif Untuk objektifnya Pilihan janda Ya benar-salah Menjodohkan isian Untuk non-objektifnya Itu Jangan singkat Maupun norean Kemudian Ada penilaian Performance Assessment Performance Assessment Itu Adalah Berbagai macam tugas Dan situasi Dimana Pesatah Biminta Menemersasikan Pemahaman Dan pengatih Dan pengetahuan Yang mendalam Serta Keterampilan Di dalam berbagai macam Konteks Ini untuk Performance Assessment Nah Seperti tadi saya jelaskan Saya tidak akan Memasuki semua Rana penilaian Sesuatu Penting Pusat ini Kita Masuk ke Penilaian Portfolio Ya Di penilaian Portfolio ini Saya berpodoman Pada Buku yang Dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembang Penelitian Pendidikan 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 Tahun 2019 Yang Dijabarkan Dalam Powerpoint Dan disampaikan Oleh Di pelatihan Pemanfaatan Kepala Sensifik Dan Tutup Buru Sekolah Bekerjasama Kemenidikmu Dan Kasih Tahun 2020 Yang menjadi Landasan Adalah Kemenidikmu 1943 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaran Ujian Yang diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional Di Pasal 5 Ya Pada Poin Satunya Bentuk Ujian Yang diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan Sebagaimana Memaksud Dalam Pasal 2 Berupa Portfolio Penugasan Tes Ketulis Bentuk Kegiatan Yang ditetapkan Satuan Pendidikan Sesuai Kompetensi Nyukur Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Ya Ini Kebalkan Pada Poin Portfolio Limpuh Fungsi Dan Tujuan Dari Portfolio Kemudian Portfolio Itu dibagi Yang Akan Kita Bahas Pada Hari ini Tiga bagian Portfolio Portfolio Kerja Portfolio Dokumen Dan Portfolio Pilihan Bapak Ibu Sekalian Sedikit Pengantar Penilaian Portfolio Yang Semua Sudah Tahu Dalam Punya Kerja Secara Umum Portfolio Itu dimaknai Sebuah Kumpulan Atau Berkas Pilihan Dapat Memberikan Informasi Tentang Performa Atau Kemampuan Individu Misalnya Dalam Subak Portfolio Biasanya Pimpinan Itu akan Melihat Kinerja Kita Dimana Grafik Kinerja Kita Melalui Portfolio Kinerja Kita Selama Beberapa Waktu Sebagai Bahan Untuk Melilai Dimana Efektivitas Kita Bekerja Nah Untuk Dalam Kinerja Sendiri Portfolio Itu Merupakan Kumbulan Hasil Dari Pengalamannya Belajar Selama Periode Waktu Tentu Ya Periode Waktu Tentu Ini Bisa Pernyata Pernyata Mampu Bisa Juga Untuk Satu Tahun Nah Macam-macam Periode Portfolio Tentu Tempat треть Game Tentu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati peserta didik dari waktu ke waktu salah satu bentuk portfolio proses yaitu portfolio kerja kemudian untuk portfolio produk itu menekankan pada tinjauan hasil terbaik yang telah dilakukan peserta didik tanpa memperhatikan bagaimana proses untuk mencapai eviden yang terjadi penel portfolio tergantung dari kita apakah portfolio itu kita gunakan untuk penelitormatif atau penelitormatif, nanti sebentar kita akan lihat mana jenis portfolio yang cocok digunakan untuk penelitormatif dan untuk penelitormatif penelitormatif sendiri portfolio ini umumnya berisi semua hasil kerja siswa, baik yang masih berupa draft atau setengah jadi dan maupun hasil aktif jadi untuk penelitormatif ini semua hasil kerja siswa tidak terseksuali baik itu, misalnya kita membuat sebuah pidato ya sebuah kuisi nah entah itu masih berupa draft maupun hasil akhir ataupun masih coret-coret semuanya kita ukur dan untuk format penilaian nanti itu juga ada sesi refleksi sebagai bahan refleksi untuk peserta didik nah sebagai bahan refleksi juga untuk buru jadi mengapa pada portfolio ini portfolio kerja ini kita ambil secara menyulur baik itu pekerjaan sebuah setan didikita yang sudah jadi maupun yang tidak jadi seperti itu kemudian portfolio ini disusun untuk memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kegurangan siswa memperoleh gambaran perkembangan siswa dari satu periode tertentu menjadi refleksi siswa dan sebagai dasar pemerintah kembali oleh bisnis yang seperti saya sampaikan tadi untuk sisi formatif terdapat perlindungan tidak perlu definisikan secara ketat karena solusinya untuk melihat perkembangan capai siswa dibandingkan dengan target kompetensi pada kurun waktu tertentu kemudian untuk portfolio yang digunakan pada penilaian informatif nah untuk penilaian informatif sendiri dari segi isi tidak semua hasil dimasukkan hasil kerjaan relevan untuk penilaian saja yang dimasukkan dalam portfolio jadi berbeda dengan penilaian informatif tadi kalau informatif tadi keseluruhan mulai dari draft maupun setanah jari itu semua dimasukkan untuk dimiliki dalam informatif karena kita akan melakukan penilaian proses bagaimana persatatan DGPT dapat menghasilkan sebuah produknya sebuah karyanya seperti itu kemudian dari segi tujuan untuk memberikan nilai atas capai hasil kerja siswa seringkali hasil penilaian sumater dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung kepada siswa seperti sebagai dasar penentuan keputusan atau alat seleksi nah yang bersifat hashtag validitas dan relegitasnya atau persikensi penilaian merupakan hal penting oleh karena itu terdapat penilaiannya eksklusif dan jelas menjadi hal yang penting pada poin ini untuk penilaian sumater pada poin ini ada kriteria tersendiri lagi dimana kita harus melihat karya produk atau produk pusat tanjik itu memang asli ya asli buatan pusat tanjik kita atau karya itu dibuat dengan dibantu entah dibantu oleh temannya ataupun dibantu dengan orang tuanya disini harus jelas karena muaranya adalah pada penilaian sumater untuk ruang lingkup portfolio perkembangan pemahaman siswa pada waktu tertentu misalnya portfolio meliputi terangka awal gerak asal kritik struktur dan finalisasi tulisan ini saya naik saja Bapak Ibu ya fungsi portfolio tadi itu untuk mengetahui perkembangan kompetensi siswa yang mengetahui dari apun dikasesmen ya Bapak Ibu ya kemudian portfolio memberikan bahan tidak lanjut dari suatu pekerjaan yang terjadi oleh siswa hingga gurap siswa dan siswa untuk membangun kemampuan kemampuannya nah disini pada portfolio kerja memang sangat mengedepankan bagaimana proses refleksi itu bagaimana proses mengembangkan kemampuan peserta didik kita karena kita dapat mengukur melalui refleksi dirinya sejauh mana kemampuan peserta kita menyelesaikan tugas-tugas proyek-proyek yang kita berikan tujuan portfolio ya ini filosofan yang lebar loko ini penting protokolio paling percaya antara guru dan siswa kemudian terhasilan bersama antara guru dan siswa kemudian bersama antara siswa dan guru kepuasan persetoyan dan penilaian proses dan hasil penilaian protokolio kinerja jadi tadi Bapak Ibu saya kembali lagi ke awal tadi di Bali menjadi tiga Bapak Ibu ya ada portfolio kerja dan portfolio dokumentasi serta portfolio pilihan nah untuk portfolio kerja ini yang digunakan sebagai penilaian pada penilaian informatif itu berupa catatan dari awal dari setengah jadi maksudnya sudah final dari tugas-tugas pasangan di kita portfolio kerja siswa untuk kompetensi matematika misalnya kelas 7 itu berupa hasil atau kuis laporan tugas refleksi atau hasil penilaian siswa dan gunal maupun catatan arjan siswa kemudian mempunyai fungsi formatif dan diagnostik ini tadi yang saya maksudkan portfolio sebagai bahan refleksi siswa sejak mana dia dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru apakah dalam membuat puisi tidak dapat menilis ke atar kesulitannya di mana seperti itu sehingga peserta ini dapat merefeksi dirinya guru dapat melihat refleksi tersebut nah ini sebagai bahan masukan guru untuk membantu siswa mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan siswa kita dalam menyelesaikan proyek-proyek yang kita lakukan komponen portfolio diberikan ini ada penampuan bakter isi harus melihat diri atau refleksi ada jurnal kecatatan harian atau berkala siswa tentang suatu COVID penemuan portfolio pertemuan guru dan siswa untuk pertemuan guru dan siswa ini dalam satu semester sebaiknya dilakukan dua atau tiga pagi pertemuan kita dengan siswa membahas sejauh mana portfolio mereka terus sebagai bahan sharing kita melihat refleksi refleksi yang mereka lakukan sendiri dalam menyelesaikan portfolio mereka kemudian kita sebagai guru melihat untuk mengukur sejauh mana perkembangan perkembangan kita dan keterlibatan orang tua kalau keterlibatan orang tua ini pada akhir semester sebaiknya untuk portfolio persoatan di kita itu kita sampaikan kepada sejauh mana pencapaiannya itu kita sampaikan kepada orang tuanya agar apa agar orang tua dari persoatan di kita juga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anaknya di sekolah dalam menyelesaikan tugas-tugas sebutan oleh bapak ibu guru nah hambatan portfolio kerja yaitu apabila guru memiliki kemampuan ini kalau hambatan dari portfolio kerja mindset guru dimana kita hanya ingin mengetahui capaian akhir dari sebuah produk tanpa tidak tanpa ingin apa ya melihat sejauh mana perjuangan persoatan kita dari awal nah seperti ini semua yang membuat sebuah portfolio itu apa ya hanya sebagai lembaran-lembaran kertas saja yang tergantung-gantung di ruangan atau di tas-tas mereka apabila capaian akhirnya capaian kita itu hanya tujuan akhirnya kita hanya melihat hasilnya yang ada di depan meja kita seperti itu sampai kita mengetahui sejauh mana proses yang mereka lakukan untuk mencapai hasil tersebut kemudian apabila guru dan sifat terjebak dalam suasana hubungan top-down ya ini apabila guru semuanya mengatur ya dalam suatu tidak merdeka belajar semua intervensi guru semua intervensi guru akhirnya pada ujung-ujungnya persediaan kehilangan kreatifitasnya seperti itu nah kemudian format juga ini penyelian format dilakukan oleh seorang guru kita guru memberikan format kepada persatatan misalnya format refleksi kita menyerahkan kepada persatatan ini dan itu yang harus mereka patuhi sebenarnya untuk format tersebut kita harus bicarakan bersama-sama dengan persatatan karena mereka yang mengetahui kesehatan sampai di mana seperti itu dan pada ujungnya nanti beribat pada persatatan kita kemudian menyimpan waktu dan menurutkan tempat penyimpanan bakat semua mas persatatan kita lebih dari 30 ke 40 ya kes ruangan yang kita butuh untuk menyimpan portfolio mereka itu memang sangat besar sebenarnya untuk portfolio pesatatan itu dapat kita simpan pada rangkas elektronik kita dapat menggunakan e-portfolio misalnya menggunakan google drive hasil-hasil mereka pekerjaan mereka itu dapat kita scan dan kita dapat masukkan ke dalam google-google drive sesuai dengan nama-nama pesatadi sehingga tidak terlalu berantakan dan terkecer nantinya seperti itu Bapak Ibu Tidak seperti protokolik kinerja kalau protokolik kinerja tadi kita ambil semua apa ya mulai dari awal sampai dengan bagusnya yang sudah jadi kalau untuk portfolio dokumen sendiri itu hanya berisi hasil-hasil kerja yang terbaik yang menurut siswa itu inilah hasil portfolio dan saya melihat oleh Bapak Ibu Guru seperti itu itulah itu kontekuler untuk kinerja tidur bawah juga bawah di sana dan berisi maksimat siswa dan sudah berang persat komentar siswa dalam persis mengasasikan kesehatan tersebut dimana dimana nah ini teman-teman sebagai penelentimatis sekaligus formatif Saya next-next saja Bapak Ibu ya Ini komponennya Isi protokol yang relevan Itu dengan tujuan pembelajaran Itu dengan kompetensi yang kita harapkan Kemudian sumber bukti lain yang beragam Ini terlalu asik pertanian Dalam nyelasi isi protokol ini Untuk Protokol dokumen itu Berisi bukti hasil kerja siswa Dengan berbagai metode asismen Protokol tersebut dapat dari hasil Teks tertulis, hasil penilaian Taksik dan juga seperti proyek Untuk menilai isi protokol yang beragam Dan ini kriteria yang Maksudnya dapat berbeda-beda Bapak Ibu ya Ini tentunya Ketika pusat tadi di kita Diberikan tugas untuk menulis Informasi Nah Protokol ini Kita siapkan Bapak Ibu agar Sebuah asisnya itu menjadi atentik Misalnya Indikator di pokok Fakta definisi Ketika penutup Ada atau tidak ada Seperti itu ya Juga ada Tetapi tidak cepat Itu nilai 1 Ada Dan cepat itu nilai 2 Ini yang menjadi dasar-dasar kita Untuk menilai Hasil Kerja Kita lalu Kita tumpukan dalam Portokoli Bapak Ibu Ini untuk Persentase Kalau Kalau di kelas Tadi ini dapat Persentase langsung Namun kalau Menggunakan Pembelajaran daring Ya Pesat tadi ini dapat Membuat video Persentase Kemudian kita Melakukan Penilaian Nah ini untuk Portofolio Pilihan Jadi ada 3 Portofolio Portofolio kerja Portofolio dokumen Dan Portofolio pilihan Ini portofolio yang terakhir Itu Portofolio pilihan Tidak memuat Bukti proses Pekerjaan perbaikan Nantinya produk Namun Portofolio ini Adalah Hasil akhir Ya Hasil akhir Dari kerja-kerja Kepertan didik kita Seperti Tidak Pak Ibu Fungsi Portofolio kilihan Digunakan Untuk Pilihan Cuma tip Seperti seleksi Maupun Penilaian kelas Untuk portofolio Digunakan Pada Content Untuk Implikasi Besar Kepada Siswa Isu Kepaligitas Termasuk Isu Kepaligian Ya Pak Ibu Di Portofolio Segini Ditampilkan Memang Sampilkan Yang saya Sampilkan Tadi Di Awal Bahwa Untuk Portofolio Pilihan Ini Kita Harus Lebih Selektif Dan Lebih Tetap Lagi Mengetahui Bahwa Ini Benar-benar Karya Siswa Kita Atau Karya Dikerjakan Di Kelompok Atau Pekerjaan Yang Dibantu Oleh Orang Dua Kalau Saat ini Pembelajaran Karya Kita Harus Lebih Selektif Melihat Bagaimana Teman Komponen Fotofolio Pilihan Ada Relevansi Fotofolio Dengan Kompensi Diukur Kemudian Hasil Produk Produk Atau Hasil Kerja Kita Penilaian Fotofolio Sendiri Penilaian Dilakukan Pilihan Yang Berbeda Konsisten Dan Untuk Itu Konsistensi Antara Penilai Diperlukan Salah Satu Cara Untuk Meningkatkan Konsistensi Antara Penilai Adalah Menurumuskan Priteria Atau Rubrik Penilaian Yang Spesifik Yang Menilai Portofolio Ya Merancang Portofolio Pilihan Di Portofolio Pilihan Tujuan Isi Portofolio Pengelolaan Portofolio Dan Penilaian Portofolio Bapak Ibu Sebelum Kita Melakukan Penilaian Portofolio Kepada Kita Ini adalah Rekan Dari Portofolio Tersebut Merancang Portofolio Menetapkan Tujuan Dari Portofolio Dimana Tujuan Tersebut Pastilah Sama Menetapkan Isi Portofolio Kemudian Menetapkan Seleksi Portofolio Menetapkan Yang Akan Dimilai Atau Yang Menjadi Kriteria Penilaian Kita Ini Menetapkan Netori Untuk Estimasi Dan Pelaporan Terdudukan Pesatah Bidik Nah Tujuan Untuk Portofolio Dita itu Dapat Digunakan Untuk Formatif Maupun Sumatif Bisa Juga Untuk Keduanya Apabila Untuk Memantau Proses Bagaimana Pesatah Bidik Melakukan Menghasilkan Sebuah Karya Maka Portofolio Merupakan Portofolio Yang Bersuai Kemudian Apabila Portofolio Memantau Perkembangan Sekaligus Menilai Dicapin Hasil Maka Portofolio Dokumentasi Adalah Tiga Yang Tepat Untuk Kita Dan Apabila Hanya Tujuan Atau Hasil Akhir Saja Maka Yang Dicap Portofolio Pilihan Untuk Pesatah Dicita Kemudian Isi Portofolio Bukti Atau Bahan Yang Dimasukkan Apakah Penilaian Diri Hasil Menghasilkan Soal Bentuk Terbuka Baik Kerja Tulis Hasil Kerja Dalam Audio Dalam Video Akan Sebagai Bahan Portofolio Ini Semua Yang Menjadi Isi Dari Portofolio Pesatah Dicita Nanti Semuanya Kita Harus Buatkan Rufi Untuk Penilainya Nah Untuk Penelan Portofolio Sendiri Ini Melibatkan Guru Dan Persatah Dicita Sejauh Mana Mereka Dapat Mengetahui Kemampuan Dan Kelemahan Sendiri Sehingga Dapat Mengelola Portofolio Mereka Dengan Baik Nah Untuk Penelan Portofolio Kembali Lagi Yaitu Untuk Tujuan Formatif Atau Diagnostik Atau Untuk Tujuan Formatif Kalau Untuk Formatif Dan Diagnostik Kita Dapat Menggunakan Portofolio Kerja Sementara Untuk Dokumentasi Portofolio Dokumentasi Dibunakan Untuk Formatif Maupun Sematis Semantaran Sematis Kita Menggunakan Portofolio Pilihan Bapak Ibu Nah ini Contoh Penilaian Portofolio Peserta Dibunik kita Diberikan tugas Untuk Menggambar Pertahan ASEAN Maka Kita Menetapkan Kriteria Kriteria Penilaiannya Untuk Tugas Membuat Gampar Pertahan Contoh Disini Kebersihan Gambar Terapian Gambar Memulai Syarat Pertah Memulai Komponen Pertah Dalam Situasi Pandemi Seperti ini Menggunakan Daring Ya Ketika kita Memberikan tugas Tetap Kita harus Lakukan Penilaian Secara Potentik Dengan Membuat Penilaian Seperti ini Bapak Ibu Ini ada Keterangan Apabila Versi Tiga Ada Kotor Dua Kotor Satu Ini nanti Skor Akhirnya Dua Belas Kita Bahagikan Dengan Jumlah Skor Yang mereka Dapat Dengan Jumlah Skor Keseluhan Itu akan Kita Ketahu Ini Bapak Ibu Kemudian Ini Misalnya Laporan Kegas Kari Wisata Peredukasi Ini Membuat Market Market Terlalu Lintas Ini ada Lima Kriteria Kemudian Nah Ini Format Rekat Nilai Portofolio Jadi Nama Pusasa Dibu Kita Portofolio Pertama Bagaimana Nilainya Portofolio Tiga Portofolio Tiga Total Nilai Dan Total Akhir Seperti itu Bapak Ibu Nah Terus Apa sih Kaisannya Antara Portofolio Dengan Ujian Sekolah Nah Nantinya Untuk Ujian Sekolah Ya Khususnya Di Sekolah Dasar Itu Untuk Penilai Itu Dikembalian Kepada Sekolah Karena Konsepnya Merdeka Belajar Bisa Saja Ujian Sekolah Itu Mungkin Dari Nilai Portofolio Saja Seperti Bapak Ibu Kemudian Bisa Jadi Pihak Sekolah Melakukan Us Tulis Saja Tapi Tidak Mengambil Nilai Portofolio Kemudian Bisa Jadi Alternatif Ketiga Mungkin Dari Nilai Us Pertulis Dibanggungkan Dengan Nilai Us Praktek Kemudian Alternatif Berikutnya Bisa Jadi Bahwa Sekolah Itu Menetapkan Nilai Ujian Sekolah Diambil Dari Nilai Portofolio Nilai Uskert Turis Maupun Nilai Praktek Dan Ini Hanya Contoh Yang Dikembalikan Kepada Satu Pendidikan Untuk Merumuskan Bagaimana Penilaian Nilai Pada Ujian Sekolah Mereka Contohnya Nilai Hadir Pada Contoh Satu Tadi Pengetahuan Dan Keterampilan Bisa Jadi Nilai Rata-rata Nilai Raport Ditambah Dengan Nilai Tulis Nilai Praktek Dan Nilai Portofolio Bisa Bisa Juga Bisa Jadi Ujian Tulis Portofolio Ini Nilai Usnya Pengetahuan Keterampilan Sama Tidak Menggunakan Portofolio Para Rata Produk Portofolio Dan Bermuat Pada Nilai Sekolah Baik Bapak Ibu Itu Yang Saya Dapat Sampaikan Saya dapat Sharing Di Siang Hari Ini Terima kasih Kita akan lanjutkan Pada Sesi Sharing Kita Setelah Ini Mohon Nanti Bapak Ibu Membantu Saya Agar Kita Sama Sama Belajar Ketika Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Teman Teman Yang Bapak Ibu Lebih Mengetahui Jawabannya Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Pak Irman Terima Pem 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 selamat menikmati 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 mengetahui sejauh mana perkembangan dari portfolio kerja mereka itu itu akan nanti nampak jelas apa pengalaman pelajaran yang telah mereka terima dan kita dapat sebagai bahan refleksi bagi kita, bahan refleksi juga bagi pusat kami kita akan kemana nanti arah selanjutnya seperti itu dengan melihat dengan polo pertamuan dalam semester itu mungkin 3-4 kali kita melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan khusus untuk portfolio tersebut dan tadi pada poin terakhir itu jika portfolio itu merupakan miri yang untuk mengukur pengetahuan tidak usah lagi ditulis ke dalam pengetahuan dan itu cukup diketerapilan memang tadi pada draft itu masih terpulis draft usulan Bapak ya draft usulan itu dari Kementerian Pendidikan Pendidikan tahun 2020 untuk pendidikan dasar dan menenah ya terima kasih Pak atas koleksinya Pak ya kemudian untuk kelas 6 pengelolaan nilai kelas 6 kalau pengelolaan nilai kelas 6 disini sebenarnya Pak Yusuf Turaga ini dengan Pak Pak ini yang dapat menjawab karena mereka berdua yang apa ya mengikuti pelatihan ini baru di Maksasa mungkin Pak Yusuf dengan Pak bisa bisa memberikan jawabannya Pak bagaimana Pak ini pengelolaan kelas 6 kalau saya menjawab saya akan pastinya berdasar ke surat edaran yang terhitung yang nomor 4 tahun 2020 bahwa untuk peluang sekolah dasar SD itu ditemukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir kelas 4, 5, dan 6 nah dan nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan untuk nilai peluang kalau saya akan menjawabannya seperti berdasarkan surat edaran mungkin nomor 4 nomor 20 mungkin Pak Yusuf Turaga atau Turaga maupun Pak Pak Akbar mungkin memiliki jawaban karena beliau yang baru sebulan lebih dari peluang yang di Makaksa nanti Pak mohon ditambahkan Pak ya yang sepausnya juga itu untuk pengelolaan nilai kelas 6 itu diberikan kelepasan kepada kekolah masing-masing untuk memilih formatnya ya memilih formatnya menilai kriteria penilaiannya seperti apa dalam konteks tadi seperti Pak Kepala LPN disampaikan dalam konteks mereka belajar nah kemudian dari Pak Aristo nah ini senior saya ini saya banyak baca tentang tulisan-tulisan dia nah bagaimana untuk mengumpul keaslian dari sebuah portfolio ya sama tadi Pak dengan dari kalau tadi itu dalam portfolio kalau ini portfolio kinerja itu tidak hanya mengambil pada hasil-hasilnya saja kita tidak melihat bahwa yang disodorkan ini loh hasil kerja saya yang sudah bagus ya Pak Pak saya nilai tapi tidak tapi kita melihat pada portfolio kerjanya dimana ada progres-progres pekerjaan mulai dari draft mereka melakukan sebuah refleksi apa yang jadi kekurangan dari mereka mereka memisukan refleksi pada portfolio mereka begitu maju setengah setengah pekerjaan lagi mereka merefleksikan jadi lagi sampai dengan selesai refleksinya jadi mulai dari set benar-benar melakukan seperti apa yang kita harapkan walaupun memang untuk produk ini tersendiri dapat dilakukan baik sekarang mandiri berkelompok maupun kalau dalam situasi seperti ini di rumah dikerjakan di rumah itu pasti ada campur tangan dari orang tua seperti itu Pak terima kasih terima kasih terima kasih saya pikir tidak penanya tadi sudah jawab semua ya kemudian ini sesi kedua masih ada waktu sekitar 11 menit 11 menit 11 menit lagi untuk resip kedua ini saya persilahkan kepada Pak Akbar untuk menanya silakan Pak Akbar Pak Akbar ini menjawab menangis sebenarnya itu ya menambahkan oke saya akan ditambahkan Pak Akbar ya terima kasih Pak 2 menit Pak 2 menit Pak 2 menit saja sebenarnya kalau sebenarnya kalau kita mau bahas tentang penilaian Portugulia ini dengan penilaian kinerja terampilan ini banyak sekali waktu yang digunakan untuk mas ini karena bukan ada beberapa hal yang harus dijelaskan jadi mungkin seperti ini saja tadi masalah penilaian sekarang ini berdasarkan edaran nomor 4 kan dikembalikan kemudian itu dia tidak dia tidak dan kemudian sekarang kan sulit untuk kalau kita mengambil tes siswa kan ini sulitnya mengambil memberikan pekerjaan kepada sesuai lagi untuk kita adakan tes ujian sekolah misalnya tes tidak bisa secara apa istilahnya Portugulia yang kita ambil ini kan persoalan bisa tidak kita ambil ini kemudian kita untuk dalam hasil penjaksis nantinya oke hanya itu bahas mula nanti kita apa sebagaimana yang kami ikuti kemarin pasar tentang bentuk itu ada beberapa hal yang perlu memang kita apa sampaikan kepada teman-teman supaya kesegeragaman tentang pembelian tadi misalnya tadi penilaian kinerja keterampilan itu ada beberapa produk itu ada beberapa hasil kita kita ada pembelian kemudian yang tadi kinerjanya kita produk bagaimana harus kita selamatkan seperti itu saja Pak terima kasih Pak saya lanjutkan kepada Ibu Asia kenanya berikutnya kemudian saya lanjutkan ke Pak Ramli Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam ini bagiannya Pak sudah kelihatan ini cuma screennya yang kelihatan screen powerpointnya tolong di lupa screennya ya terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Bisa kedengaran suara saya Pak jelas sekali berbicara tentang penilaian protokolio ini Pak saya tadi sangat apresiasi terkait dengan yang dikontekan oleh Pak Guas Bila materi cuma berbicara tentang penilaian protokolio ini kalau kita lihat berdasarkan jubis itu kan adanya di penilaian di hilang tapi saya sempat juga lihat tadi satu bulan ada terkait dengan bisa itu kan arahnya pengetahuan kalau tidak salah cuma saya pengalaman dari teman-teman saya juga penilaian protokolio jarang yang saya ingin tanya penilaian penilaian protokolio itu kan tumpulan berarti kalau tumpulan bisa juga dimasukkan di teman-teman atau yang lain-lain jadi terima kasih terima kasih terima kasih saya tidak panggil bapak saya panggil saudara saya karena saya ini lama sama beliau saudara dari Kabupaten Wol memang benar Pak untuk apa namanya portokolio ini kumpulan Pak ya yang kita bisa lakukan kurang lebih satu semester bisa kita ambil kumpulan budget project maupun nilai mereka dan bukan hanya sekedar sebuah proyek-proyek saja jadi portokolio itu bisa kita ambil dari kumpulan tugas mungkin refleksi hasil penilaian dari siswa juga dari jumlah catatan hati siswa dari quiz hasil ulangan juga misalnya seperti itu jadi segala sesuatu yang kita sudah setapkan pada awalnya sesuatu kompetensi yang ingin kita capai itu dapat menjadi sebuah portokolio seperti itu Pak Ramli ya begitu Pak Ramli untuk penanya berikutnya kalau masih ada silakan saya di set masih ada waktu 5 menit lagi Pak silakan tulis jizit kalau masih ada yang bertanya ini saya buka silakan silakan Pak Gani silakan Pak Gani kalau kalau ini meneruskan saja ini bukan bertanya kalau tidak ada pertanyaan lagi nanti Bapak Ibu kita meneruskan saya menganggap ini saya meneruskan semua supaya klir menjelaskan para Pak Abu boleh bisa didengar semuanya silakan itu tadi ada pertanyaan yang saya rasa sangat penting berkaitan dengan menilai pengetahuan dari portfolio ketika portfolio terjimilai dan difisikan sebagai sematif maka tutupannya adalah portfolio itu dibuat per kompetensi bukan kumpulan dari awal semesta sampai semesta jadi per satu kompetensi portfolio misalnya portfolio membuat sebuah kalangan boleh dari bagaimana sistem merangkai kata merangkai paragraf sampai membuat paragraf demi paragraf sampai kemudian keseluruhannya link kesesuaian topik judul sampai kekandang penutupnya itu satu kompetensi itu baru bisa dinilai dari sisi sematif gitu ya kalau kemudian portfolio itu mau dinilai di akhir misalnya portfolio itu dari awal semester sampai akhir semester dinilai di akhir semester itu sifatnya sangat general sifatnya sangat general dan fungsinya adalah untuk konfirmasi konfirmasi terhadap penilaian-penilaian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan apakah itu dari sisi dari aspek sikap pengetahuan maupun kerampilan sekedar untuk konfirmasi berkaitan dengan penentuan nilai nilai di akhir karena siswa itu tidak melaksanakan ulangan akhir semester pada konteks sekarang tadi yang pernah dikatakan kalau kemudian dikaitkan dengan bagaimana guru bisa mengganti nilai akhir semester itu ujian akhir semester dengan portfolio itu jelas tidak mungkin itu jelas tidak mungkin tetapi kalau misalnya kemudian ada penugasan penugasan yang sifatnya spesifik kemudian bisa diberikan kepada peserta didik dan gurunya bisa memastikan bahwa produk kerjanya itu adalah betul-betul produk yang bersangkutan otentik bukan kita tidak ragu bahwa itu ada kontribusi dari orang lain maka silakan itu bisa dapat memberikan kontribusi kalau itu tidak bisa maka cukup diolah saja dari ulangan harian ulangan tengah semester yang selama ini sudah dilakukan mengenai keseluruhannya ada penugasan penugasan yang selama ini sudah dilakukan oleh guru kepada peserta didik dan kemudian gurunya sudah bisa mereka kembali penugasan itu kemudian dari situ guru bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk memantapkan nilai dari setiap peserta didik dijadikan sebagai bahan untuk menentukan nilai akhir itu tidak silakan yang jelas di dalam menentukan nilai itu tadi sudah dikatakan seiring dengan kebijakan Pak Menteri bahwa ada merdeka belajar dalam hari ini sekolah guru-guru diberikan kebebasan untuk menilai yang penting disini adalah hasil penilainya bisa dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan mengikuti prinsip-prinsip yang ada gitu itu ya itu yang paling yang paling penting paling cukup Pak Irman Oke terima kasih Pak Abu atas tambahannya saya kira ini sangat bermanfaat informasinya buat kita dan disini juga banyak senior-senior kita seperti Pak Gani Bu Asya juga tadi sudah join di room ini dan beberapa teman-teman lain guru-guru senior kita terima kasih banyak sudah memberikan warna dalam acara rumah guru Pak Siti Koron ini semoga di depan kita masuk lagi nah di sesi terakhir ini pas pula mungkin ada closing meeting sebelum kita tutup silahkan pas pula ya silahkan terima kasih Bapak Ibu sekalian disini saya sangat bahagia ya karena saya disini dapat ilmu yang luar biasa dari Bapak Ibu dan dapat feedback yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian dan sebagai bahan retik saya untuk melakukan yang lebih baik lagi di sekolah ini banyak informasi informasi saya temukan dari Bapak Ibu terima kasih kemudian dengan 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 tugas-tugas yang luar biasa dari dunia jadi saya Bapak Ibu sangat berpesan Bapak Ibu dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini mari kita bersama-sama melihat kembali karakter titik tadi di kita sehingga terima kasih Pak mengatakan bahwa berikan pembelajaran kepada sekolah itu dengan penuh kebarmaknaan untuk saat ini menurut saya sesuai dengan arahan Pak Menteri tidak terlalu mengejar materi pada kurikulum tapi lakukan kegiatan pembelajaran di rumah itu yang bersifat sesuatu yang mening kebarmaknaan kepada peserta bidik kita seperti itu dan terkait pembelajaran portfolio ini seperti tadi Pak Ramdi mengatakan masih banyak diantara kita yang belum melakukan memang seperti itu Pak Ramdi jadi insya Allah semoga ke depannya ini Bapak Ibu yang ada di room ini dengan jumlah partisipat lebih dari 50 ini insya Allah ke depannya akan menjadi apa ya menjadi penyampaian kepada teman-teman kita bahwa ada sebuah penilaian yang selama ini mungkin terlupakan dari kita dan penilaian itu merupakan sesuatu setiap lepas dari kegiatan kita di sekolah yaitu penilaian portfolio mungkin itu jadi saya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sekian dari saya mohon maaf jika ada kesalahan kita kalau nilai Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Rasulullah ini teman-teman di akhir sesi ini jangan keluar dulu karena yang mengisi darurat akan kita memberikan door price si door price 15 minit ini kita gunakan untuk door price tapi ini jangan dianggap sebagai penjujian dari yang mereka akan memberikan pulsa senilai 100 ribu kepada tiga orang yang masih aktif sampai sekarang dan misi dapat hadir maka ini saya akan menunggu saja siapa yang mendapatkan pulsa tiga orang yang akan mendapatkan pulsa senilai 100 ribu di acara kita ini bisa dilihat ya ya yang pertama adalah Pak Ramli terus saya lagi yang kedua yang kedua adalah Bapak Muhammad Yusuf ya yang ketiga mau isi lagi saya ulang lagi ya kali lagi bisa dilihat datang dulu ya kasih poin di jempol kalau bisa dilihat oke saya ulang lagi ini ada SPD-nya saja yang muncul sekali lagi saya ulang ya soalnya namanya terpotong ini ya yang ketiga adalah Bapak Ramsah Ramdhani nanti tiga ini akan kita kirimkan pulsa selena 100 ribu terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara kita sore hari ini dan insya Allah kita ketemu lagi menit depan dan nanti insya Allah kami akan buka pendaftaran untuk menjadi keynote speaker jadi siapapun nanti bisa menjadi keynote speaker dan kemudian nanti kami melalui Facebook LTV akan menyampaikan dimana link untuk mendaftar menjadi keynote speaker saya kira itu saja Bapak Ibu terima kasih segala perhatiannya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses terus untuk guru-guru kita di selai setengah keep stay at home jaga jarak Bapak Ibu semuanya kita selalu dalam hubungan Allah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum